Manchester City menandai laga terakhirnya sebelum Piala Dunia 2022 dengan kekalahan. Manchester City paksa menyerah oleh Brentford dengan skor akhir 1-2. Manchester City menjamu Brentford di Stadion Etihad dalam lanjutan Premier League, Sabtu 12 November 2022 malam waktu Indonesia Barat. Ivan Toni menjadi momok bagi Manchester City karena memborong dua gol tim tamu. The Citizens dikejutkan Brentford usai dibobol Toni pada menit ke-16. Manchester City baru bisa mencetak gol balasan sesaat sebelum turun minum dari sepakan Vilfoden. The Beast akhirnya keluar sebagai pemenang usai Toni mencetak gol keduanya di akhir injury time. Dengan kekalahan ini, Manchester City gagal menggusur Arsenal dari puncak klasemen. Erling Haaland dan kawan-kawan tetap di peringkat kedua dengan perolehan 32 poin dari 14 pertandingan, sedangkan Brentford naik keurutan 10 dengan 19 poin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.